Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pihak kepolisian bersama Dinas Kesehatan Tulung Agung menggencarkan vaksinasi COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi saat ini lebih untuk penyelesaian vaksinasi dosis kedua yang baru mencapai 68 persen, serta pelayanan vaksinasi booster. Mengejar target penyelesaian vaksinasi COVID-19 dosis dua dan vaksinasi booster, Polres Tulung Agung bersama Dinas Kesehatan Setempat Genjar menggelar vaksinasi. Pada Rabu 9 Februari siang, vaksinasi dilaksanakan di SMK Negeri 3, Boyolangu dengan sasaran tenaga pendidikan dan masyarakat umum. Kapolres Tulung Agung AKBP Handono Subiakto mengatakan, vaksinasi kali ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo terkait percepatan vaksinasi dan kepatuan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Menurut Handono, capaian vaksinasi dosis pertama di Tulung Agung saat ini sebesar 87 persen, namun untuk dosis dua masih berada di angka 68 persen. Ini tindak lanjut, tindak lanjut arahan dari Bapak Presiden pada hari Senin kemarin ya, bahwa ada dua hal yang menjadi prioritas. Yang pertama adalah vaksinasi, kemudian yang kedua adalah kepatuan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Saya kira meskipun secara umum vaksinasi di wilayah Kabupaten Tulung Agung ini dari data KTP, dari power itu sudah diangkat 87 persen ya, kalau tidak salah 87 persen, tapi angka vaksin yang kedua, kemudian termasuk vaksin booster ini masih kurang. Karena suatu vaksin itu dianggap lengkap apabila dia sudah vaksin kedua, tapi karena ada varian baru, maka diperlukan booster. Jadi ini vaksin kedua sudah dianggap 68 kalau tidak salah, nanti ini yang kita kejar termasuk juga vaksinasi booster. Sementara itu untuk mempercepat penyelesaian vaksinasi dosis dua dan booster, pemerintah Kabupaten Tulung Agung menggelar vaksinasi serentak dengan sasaran tenaga pendidik pada hari ini Kamis 10 Februari yang dilaksanakan di setiap kejamatan. Kalau capaian vaksinasi guru, sebetulnya kita sudah dianggap 95 persen. Guru sama tenaga-tenaga pendidikan, artinya seperti DU, administrasi, dan sebetulnya dianggap 95 persen dosis satu dan dosis dua. Sedangkan booster ini karena memang mulainya toh baru di tanggal 4 Januari kemarin, kita dianggap 15 persen. Dalam peringkat tersebut maka PORES dan hari ini ULKES-nya melaksanakan memperlukan vaksinasi booster untuk guru dan tenaga pendidik lainnya seperti di SMK 3 ini, kemarin di Diknas, Kabupaten. Terus kemudian besok itu seluruh guru akan divaksinasi di 19 ketamatan yang sudah dikelompokkan oleh Diknas. Pelaksanannya bisa dari PORES, dari Pangekara, dari Puskesmas dan rumah sakit-rumah sakit yang lain, nanti akan melaksanakan. Harapannya nanti di atas berdua hari, guru itu sudah mendekatilah dananya 96 persen itu, dengan PTM nanti sudah bisa 100 persen, nanti gunungnya sudah aman. Diharapkan dengan semakin banyaknya masyarakat yang telah menerima vaksinasi lengkap bisa menekan gejala yang timbul akibat paparan COVID-19. Dari Tulungagung, Agus Budianto melaporkan.